Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Boleh jadi, kata buntut itu bermakna ekor atau buntut Dalam Nasional Geografik Indonesia disebut Book melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada tahun 1879 Untuk mencari manusia berekor tersebut Kala itu usianya masih 30 tahun Sebelum melakukan penelusurannya ke Kalimantan Book juga menjelajah di pedalaman Sumatera pada tahun 1878 Misinya di Kalimantan itu disebutkan sebagai pelaksanaan titah dari gubernur jeneral John von Lensberg Memang book berkerap melaporkan kepada sang gubernur soal peradaban suku-suku Dayak Terkait spesimen sejarah alam untuk museum di Belanda Nah dari cerita book soal ras manusia berekor di Kalimantan itulah Sepertinya sang gubernur penasaran dan mendelegasikan untuk menemukannya Bahkan jika bisa memboyongnya ke Belanda Cerita pun dimulai ketika seorang abdi kepercayaan Kesultanan Kutai Meyakinkan book di depan Sultan dan pangeran bahwa dirinya pernah melihat orang buntut Dari cerita orang tersebut Orang buntut memiliki ekor sekira-kira 5-10 cm Bahkan untuk duduk saja mereka melubangi alas agar tak menjepit ekor mereka Orang buntut diceritakan tinggal berkelompok di dalam rumah yang memiliki lubang pada lantainya Lubang tersebut sebagai tempat meletakkan ekor ketika duduk Agar mereka merasa nyaman Terpanah dengan cerita itu Kemudian Sultan Kutai mengirimkan sang abdi menyambangi Kesultanan Pasir Dengan surat untuk sang Sultan Pasir Surat itu menyebutkan sebagai permintaan bahwa sepasang orang buntut ke Kesultanan Kutai Meski saat itu book kurang yakin dengan cerita sang abdi Book menjanjikan imbalan 500 gulden untuk sang abdi jika berhasil membawa ras manusia berekor itu ke Kesultanan Kutai Beberapa hari berlalu tanpa kabar Book kemudian melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin Saat di Banjarmasin sang abdi pun menjumpainya Dia kecewa karena tak berhasil membawa sepasang orang buntut Ada salah paham Orang buntut yang dimaksudkan adalah sebutan para pengawal pribadi Sultan Pasir dan bukan ras manusia berekor Maka pantas jika Sultan Pasir berang hingga mengancam perlawanan terhadap Kesultanan Kutai Akibatnya mereka mendirikan kubu pertahanan dan bersiap berperang melawan Kesultanan Kutai Jika Sultan Kutai menginginkan orang buntut saya Biarkan dia mengambil sendiri Tulis Sultan Pasir Seperti diceritakan book dalam bukunya The Headhunter of Borneo Yang terbit pada tahun 1881 Di akhir cerita itu kemudian nampaknya book tertarik lagi untuk lebih jauh mencari jawaban atas misteri ras manusia berekor di pedalaman Kalimantan Memang selama petualangannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan pedalaman Kalimantan itu Book membuat jurnal yang kemudian ditulis dalam buku petualangannya Buku kisah book kemudian diterbitkan ulang Saabat kemudian yaitu pada tahun 1986 dengan judul yang serupa Sedangkan isinya menurut The Independent merupakan penggabungan dari cerita book soal perjalanan ke pedalaman Kalimantan dan pedalaman Sumatera Dan jika dilihat dari cerita atau tulisan yang ditulis oleh book ini Kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada kesalahpahaman dan misinformasi yang didapatkan Seperti yang kita ketahui bahwa aksesoris suku dayak itu ada yang terbuat dari kulit binatang Bahkan ada yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan seperti rotang Nah itu sangat menyerupai bentuk ekor Nah itu kenapa mungkin pada zaman dahulu orang-orang mengira itu adalah manusia berekor Padahal itu adalah kostum atau pakaian adatnya mereka Dan informasi itu pun sampai sekarang masih banyak yang mempercayai bahwa Di perdalaman pulau Kalimantan tinggal spesies manusia berekor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih